Halo Cikolos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun dan yang pastinya selalu dalam hidungan Tuhan yang makuasa ketemu lagi di channel aku, channelnya Coba TKWS, Wong Desa, Sama Cipanyong hari ini aku mau ngobrol sama Mbak Tarmi jadi ini adalah hari terakhir kami ada di Atena, di Yunani jadi mungkin nanti sebelumnya aku akan naikin video-video aku yang selamat jalan-jalan kami dari santur ini sampai ke Atena baru nanti aku akan ngeluarin video ini jadi kalau video ini udah keluar berarti video-video sebelumnya udah ada ya, yang jalan-jalan kami jadi ini pertama kalinya kami jalan-jalan bareng sama Mbak Tarmi dan langsung keluar negeri dan lama dan langsung keluar dari Spanyol dan lama kata Mbak Tarmi total perjalanan kita sekitar 7 hari 7 hari, karena kita minggu malam kita berangkat minggu malam tanggal 4 terus kita balik lagi ke Spanyol tanggal ini tanggal berapa sekarang ya? tanggal tanggal 12 11 mau ke tanggal 12 ya, tanggal di hari minggu juga minggu malam juga kami terbang di subuh ya jam 3.55 pesawat kami jam 3.55 begitu jadi gimana Mbak kesan dan pesannya? kesan dan pesannya kesan-kesannya capek cantik-cantik banget semuanya pemandangan bagus pokoknya tidak bisa dimungkapkan dengan kata-kata boleh diulang lagi perjalanannya terutama ke Santorini pokoknya super super cakep iya jadi kalau misalnya kita boleh apa ya boleh cerita lah tentang pengalaman kami itu di Santorini kami nginep kayak di apartemen gitu itu kebetulan kami dapatnya di daerah kamari karena di daerah kamari itu lebih murah jadi segala sesuatunya di kamari itu lebih murah baik itu makanan maupun hotel itu daerah kamari itu murah buat teman-teman yang mau pergi ke 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 Santorini itu mungkin kalau misalnya mau cari makanan murah mau cari tempat tinggal penginapan murah itu di kamari tapi kalau misalnya mau cari pusat kotanya itu di Vira jadi kita kalau di Vira itu kita tinggal di Vira itu kita mau kemana-mana dekat karena memang pusatnya dari kamari misalnya mau ke oh iya atau dari kamari mau ke Akrotiri itu tetap harus melalui Vira jadi pusatnya itu memang di Vira tapi kemarin aku sempat nyari-nyari sih di booking.com jadi promosi booking.com itu di Vira agak lebih mahal daripada di kamari terus makanannya juga agak lebih mahal ya mbak ya pemandangannya memang di Vira itu bagus juga kayaknya santur ini semua pemandangannya bagus sih kalau menurut aku ya setiap pojokan setiap ringkon bisa kita abadikan dan tidak bisa kita lupakan iya pokoknya nyaman nyaman suka sekali nah terus udah gitu tadi oh iya di OIA itu itu lebih cakep lagi dan disitu disarankan untuk sunset jadi untuk sunset itu ada dua tempat sebetulnya ada tiga sih yang bisa di di itu ya Akrotiri Vira sama OIA cuman OIA itu terkenal lebih bagus untuk sunsetnya gitu jadi bisa di tiga tempat itu tapi kayaknya orang lebih memilihnya di OIA ya karena waktu itu kita rame banget yang biasanya biasanya cuman satu bis itu sampai berapa bis ya itu banyak banget bis yang yang naik dan turun gak tau pokoknya intinya pada saat kita pada saat kita nunggu bis itu aja ada tiga bis ya cuman sayang kalau malam hari iya pemandangan gelap gulita iya gelap gulita gak ada penerangan betul-betul penghematan listrik iya rumah secantik apapun tidak kelihatan kelihatannya nyamini-meni doang lampunya lampunya itu kayak lampu tidur kalau di Indonesia gitu jadi kalau di Yunani mungkin itu bedanya di Santorini itu bedanya terus sama kalian harus siap-siap sunblock karena itu tuh panas banget ini kita berubah jadi hitam keling-keling kosong-kosong rosu padahal kita udah pake yang SPF 50 tapi kayaknya masih kurang harus pake topi harus pake yang SPF 50 pacar mata hitam bener-bener itu panas banget ini kami di bulan September jadi kalau buat teman-teman yang mau jalan-jalan di bulan September kurang lebih mungkin sama dengan apa yang kita rasakan jadi jangan lupa sunblock jangan lupa topi terus baju juga kalau bisa jangan yang panjang-panjang karena panas banget dan jangan tebal-tebal karena itu panas banget anginnya kalau di Santorini ini banyak tapi tapi debunya juga banyak kayak gersang iya pokoknya gersang banget tapi indah bingung ya ngejelasinnya gersang tapi indah tapi gimana ya ya pokoknya dibandingkan dengan Cantabria terus jelas beda pemandangan pegunungannya kan kalau di Cantabria kan hijau-hijau semua tapi kalau di Santorini kan pegunungannya kayak gundul iya jadi kayak pegunungan batu kayaknya ya kalau di Santorini itu kayak pegunungan batu gitu jadi ya beda lah kalau kita yang biasa ngeliat hijau-hijau di Cantabria kayaknya seneng banget gitu ya ini kayak kayak apa ya nggak ada warna warna itu cuma coklat terus ya putih-putih rumah putih-putih sama rumah-rumahnya sih yang indah yang pastinya itu terus pohon-pohonnya tuh pohonnya tuh juga kayak meranggas gitu ya mbak kayak anggur cuma ada anggur terus apalagi sedua zaitun terus apalagi ya kayaknya kita nggak ngeliat banyak pohon pinus sedikit jadi kalau pohon-pohonan sedikit makanya kita cari tempat buat apa ya berteduh susah banget karena memang pokoknya itulah siap-siap sunblock topi kacamata hitam terus lain-lain lagi kalau mau lain-lain lagi kalau mau sewa mobil jadi nggak begitu terasa ya tadi kita mau jalan iya cuman kalau sewa mobil kalau aku pribadi aku takut kenapa karena di jalanannya itu jarang ada rambut lalu lintas jarang ada lampu merah terus udah gitu loh lin-lin jalanan itu juga nggak nggak kelihatan jadi udah kayak warnanya itu nyatu dengan dengan aspal gitu jadi takut lah gitu intinya ini jalur mana ini jalur mana gitu nanti kalau misalnya nyasar ya memang sih pulau nya mungkin sedikit apa kecil ya tapi kalau kita nyasar ya lumayan juga oh iya macet dan macet kita nggak tahu jalan alternatif kalau kita ngikutin met ya wassalam gitu jadi tapi dibandingkan enggak enaknya banyak-enaknya banyak-banyak bagusnya iya sih maksudnya ya sedikit lah sedikit enggak enaknya itu tadi sedikit dikersang ada macet itu tadi kan iya tapi kan kalau misalnya kita jalan naik bis atau apa sih nggak peduli juga sih karena tadi kamar ke kevira oh iya kalau naik bis itu 1,60 terus kita bisnya lucu ngetopin kayak di Indonesia gitu kita lucu penarikannya tiket juga nggak kayak di Spanyol di atas bis kayak kita di Jakarta langsung bayar di situ gitu terus apalagi ya itu kalau santor ini makanannya oh iya makanannya joss makanannya enak cuman kita yang agak mahal itu di vira karena kita istilahnya kayak beli pemandangan kita cari yang di pinggir di pinggir pantai mungkin kalau kita nyari yang yaudah yang penting makan aja sih mungkin kita bisa dapet yang murah ya tapi karena kita di pantai kemarin dengan dengan satu bandekas seafood 60.000 60.000 60.000 raja kita nggak habis ketiga itu yang di kamari karena di kamari karena di kamari kan memang di kamari itu memang murah ya mungkin karena di daerahnya juga lah vira sama oh iya itu agak lebih mahal dibandingkan kamari kamari di pinggir pantai tapi jusnya juga enak ya mbak pokoknya makanannya itu enak rotinya pun kayaknya lebih enak daripada Spanyol ya roti-rotinya itu kayaknya lebih apa ya pokoknya enak lah nggak bisa dijelasin dengan kata-kata pokoknya roti itu lebih enak daripada Spanyol karena nggak terlalu keras kayaknya karena kita kan lebih suka roti yang empuk jadi kalau di Spanyol itu kan banyak roti keras nah disini itu rotinya empuk jadi ya enak apalagi yang tadi malam itu ya rotinya oh iya ada roti ada roti juga yang kayak di tadi malam Pandaho kalau Spanyol namanya Pandaho iya jadi itu kalau yang di Santorini nanti baru kita cari kita kerja itu yang di Atena nah terus dari Santorini kita naik kapal ke Atena sebetulnya apa ya naik kapal itu waktu itu aku pada saat merencanakan perjalanan itu untuk mendapatkan pengalaman yang baru intinya sih begitu ya supaya jangan pesawat-pesawat dulu akhirnya yaudah kita dari dari Atena ke Santorini kita naik pesawat dari Santorini ke Atenanya kita naik kapal naik kapal itu bisa dibilang kapal pesir tapi jet gimana ya ya kapal inilah kapal cepat gitu tapi bagus banget tapi sayangnya aku gak bisa nge-videoin ini cuma ada beberapa foto karena banyak orang banyak orang banget sih tapi banyak banyak orang jadi aku gak gak mau ya bermasalah intinya disitu aku cuman videoin luar di luar kapal tapi kapalnya aku gak terlalu banyak videoin tapi kapalnya itu keren bagus mungkin kalian bisa lihat juga di video yang lain mungkin orang-orang yang lain yang udah videoin kapal itu namanya World Champion Jets itu dia berhenti di pulau-pulau seperti Mikonos terus ada beberapa pulau-pulau yang lain cuman karena kami tujuannya langsung Atena jadi dari Santorini ke Atena itu sekitar 5 jam setengah kurang lebih perjalanannya 5 jam setengah sampai 6 jam gitu itu pun karena kami berangkatnya telat ya jadi pasti kan akan mundur-mundur juga ya apa namanya kita nyampe nya ke situ karena kemarin kebetulan katanya angin sama ombaknya agak gede memang di titik-titik tertentu kita ngerasa sih kayak goyang-goyang gitu tapi tapi gak banyak sih maksudnya gak sepanjang perjalanan juga gitu itu jadi itu cerita kami yang di Santorini Santorini sampai ke Atena oke jadi karena biar gak kepanjangan jadi nanti kita akan cerita lagi di video yang selanjutnya yang cerita yang di Atena oke sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye makasih ya udah nonton video ini